Selamat pagi anak-anak, pada kesempatan ini kita akan mempelajari penyajian data. Jika disajikan sebuah soal seperti ini, tinggi badan 20 siswa kelas 6 sebagai berikut, kemudian dari data tersebut ditanyakan, banyak siswa yang mempunyai tinggi badan di atas 140 cm ada berapa siswa? Kemudian pertanyaan berikutnya, tinggi badan terendah berapa? Pertanyaan keempat, siswa yang tinggi badannya tertinggi ada berapa siswa? Kemudian selisih tinggi badan siswa tertinggi dan terendah ada berapa cm? Kita akan selesaikan soal tersebut. Oke, untuk menyelesaikan soal itu, maka kita salin terlebih dahulu datanya, kemudian kita akan sajikan dalam bentuk tabel. Kita buat terlebih dahulu tabelnya, dimulai dari nomor, terus kemudian ini adalah tinggi badan, terus kemudian turus, apa itu turus? Nanti kita akan tahu. Terus yang terakhir adalah frekuensi. Nah, kita buat garis. Nah, seperti ini. Terus kemudian, kita tuliskan data dari yang tertinggi. Tertinggi berapa? 150, 160. Ada yang lebih tinggi? Tidak. 160, nomor 1. Dimulai dari yang tertinggi ya, nomor 1 ya. 160, terus di bawahnya 160 ada, kayaknya kelipatan 55 ya, 155, terus di bawahnya 155 ada 150, 145 diurutkan dari yang tertinggi ke terendah, 140, di bawahnya 140 ada lagi, 135, di bawahnya 135 masih ada 130, masih ada lagi 125. Kita beri nomor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelompok tinggi badan. Nah, kita buat garis penutup. Terus kemudian yang ini kita hapus. Lalu penutup bawah. Nanti kalian bisa pakai penggaris ya. Lalu kita tuliskan di sini. Zoom. Melah. Oke. Nah, kita akan hitung atau kita akan sajikan data yang masih acak ini ke dalam tabel supaya nanti mudah terbaca. Nah, sekarang caranya bagaimana? Nah, kita urut dari sebelah atas kiri. 155. Kita coret 155. Terus kemudian lihat di sini ada di kelompok sini. 155 kita buat garis 1. Jadi, sini dicoret, sini turusnya dibuat 1. Terus kemudian 145 kita coret, lalu lihat di bawah, coret 1. 130. Lihat di bawah, 130. 145. Lagi di sini, 145. 150. 150. 150. 130. 160 di sini, 145 di sini, 135 di sini, 130 di sini, 155 di sini, 145 di sini, 140 di sini, 160 di sini, 135 di sini, 125 di sini, 145 di sini, kalau kelompoknya sudah 5, kita buat penutup begini ya, 5. Terus kemudian 150 di sini, 140 di sini, eh belum kita coret, 135 di sini. Nah, terus ini seperti batang lidi ya, tinggal kita hitung di frekuensi, ini ada 2, ini ada 2, ini ada 2, ini ada 5, 1 ikat, ini ada 2, ini ada 3, ini ada 3, dan terakhir 1. Nah, pertanyaannya tadi adalah, kita jawab di sebelah kanannya, yang pertama, yang di atas 140, ada berapa siswa? Di atas 140, ada berapa siswa? Kita garis dulu, ini 140, di atas 140 berarti ada 145, 150, 155, dan 160. 140, di atas 140 dihitung atau tidak? Tidak. Jadi, di atas 140 berarti mulai dari 145 ini, nanti kalau kalian pakai buku yang bergaris tidak akan salah. Di atas 140 ada berapa siswa? Berarti, di atas 140 itu yang 145, 150, 155, dan 160. Kita jumlahkan ini ada berapa siswa? Di atas 140 ada 2, tambah 2, tambah 2, tambah 5. Sama dengan, 2, tambah 2, tambah 2, 6, tambah 5, 11 siswa. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, terendah. Terendahnya berapa? Tinggi badan terendahnya adalah 125 cm. Terus pertanyaan berikutnya, yang tertinggi ada berapa siswa? Yang tertinggi adalah 160. Ada berapa siswa frekuensinya? Ada 2 siswa. Terus, selisih tertinggi dan terendah. Selisih tertinggi dan terendah. Sama dengan. Nah, yang tertinggi ada berapa cm? 160. Jadi, selisih itu yang tinggi dikurangi yang rendah. Yang terendahnya adalah 125 cm. Maka, kalau dikurangi, 160 dikurangi 125. 5, 160 dikurangi 125. 0 dikurangi 5, tidak bisa pinjam 1 depannya. Ini jadi 10. 10 kurangi 5, 5. 5 kurangi 2, 3. 1 kurangi 1, 0. Jadi, hasilnya adalah 35 cm. Jadi, kita sudah menyelesaikan 1 soal. Oke, terima kasih. Selamat menikmati.